Halo teman kece, how are you going today? April is here and let's get ready to study English with ke April. Jadi, kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris tentang information on products of drugs, foods, and beverage, atau biasa disebut dengan label. Kita akan membahas label obat-obatan atau drugs label ya kali ini. Kita simak sama-sama ya pertanyaannya. Look at the following picture and answer the question. Based on the drug facts, the product will mainly... Sekarang kita lihat ya terjemahan dari pilihan jawaban yang diberikan. Pilihan A bermakna meringankan hidung tersumbat. Pilihan B bermakna memperbaiki sel-sel yang rusak. Pilihan C bermakna memberikan banyak energi. Pilihan D bermakna meringankan rasa sakit. Setelah kita mengamati gambar tersebut, kita diminta untuk mengetahui apa sih yang tertera pada drug facts. Sekarang kita lihat ya pada bagian drug facts ini teman kece. Pada bagian tersebut tertulis active ingredients, per inhaler, left methamphetamine 50 mg, dan purpose nasal decongestant. Yang bermaksud bahwa bahan aktif dari produk tersebut adalah left methamphetamine yang tujuannya adalah untuk menghilangkan atau meredakan hidung tersumbat. Pada bagian kiri label, di bawah nama produk, terdapat klaim fast relief from nasal congestion. Yang bermakna bahwa produk ini bisa menjadi perada hidung tersumbat. Jadi teman kece sudah paham ya bahwa produk tersebut utamanya adalah untuk merengankan atau meredakan hidung tersumbat. So, by reading the drug facts, the product will mainly relieve nasal congestion. Jadi jawabannya A ya teman kece. Gimana? Mudah kan? Don't forget to like, comment, and subscribe our videos, and please share this to your friends. Also visit our website dikejarcita.id, karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan. Dan bisa teman kece pelajari. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!